Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Saham. Hari ini selasa, tanggal 3 September, kita akan menganalisa 12 saham B-Caps dan Batu Bara untuk besok, hari Rabu, tanggal 4 September 2024. Tapi sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, karena keputusan investasi di tangan masing-masing. IHSG hari ini terkoreksi 1 persenan di level 7.616, dan rupiah juga kembali melemah, 0,37% di 5 hari terakhir di level 15.522 rupiah per 1 USD. Jadi wajar, IHSG pun hari ini terkoreksi. Tapi kita melihat memang ada beberapa faktor penting yang menyebabkan IHSG hari ini terkoreksi dan juga terjadi inflow yang cukup tipis untuk netbunenya, hanya 116 miliar saja. Nah ini cukup mengkhawatirkan, dan ada potensi market, besok itu bisa saja lanjut turun lagi. Oke guys, kita analisa dulu saham BBRI. Untuk bank BRI, hari ini masih close di harga yang sama dengan kemarin, di level 5.175. Dan untungnya, BBRI ini meskipun hari ini sempat naik dan retest kembali di MA150, dan turun kembali, close di harga yang sama dengan kemarin. Namun masih ada akumulasi yang cukup besar pada tanggal 3 ini. Dari KZ, BB, dan juga YU ternyata akumulasinya. Namun, beberapa investor rasing lainnya melakukan take profit. Ada YPB, KA, KZP, dan juga DR. Nah kalau misalkan kita cek, untuk saham BBRI, apakah benar BBRI memang masih ada netbuy? Nah ternyata BBRI masih diakumulasi oleh investor rasing. Secara overall, masih ada netbuy 308 miliaran. Jadi untuk BBRI sebenarnya cukup menarik. Meskipun hari ini gagal break, namun BBRI masih terakumulasi. Dan semoga saja ke depannya pun, BBRI bisa lanjut naik lagi. Ya karena nanggung banget gitu guys ya. BBRI-nya belum naik nih, belum ke area all time high-nya. Belum mencapai level yang cukup tinggi. Untuk teman-teman yang masih nyangkut, bisa melakukan take profit. Karena saya melihat masih banyak teman-teman yang nyangkut di sekitaran 5.800 sampai dengan 6.000an. Jadi untuk teman-teman yang masih hold saham BBRI ini, silahkan lanjut hold ya guys ya. Meskipun memang masih nyangkut, dan ketika nanti memang marketnya turun dan anjlok gitu ya, teman-teman bisa tambah muatan kembali. Nah ada satu kabar gembira ya dari saham BBRI. Nanti akan saya sertakan link-nya di kolom deskripsi. Di mana BBRI ini sedang mengajukan untuk pembagian dividen setiap 3 bulan sekali ya guys ya. Nanti informasi lengkapnya ada di channel invest saham seperti itu. Selanjutnya kita akan menganalisa juga saham BBNI yang hari ini juga terlihat cukup sideways guys ya. Meskipun ada kenaikan tipis 0,47% ya. Di akhir sesi sempat naik lagi dan close di 5.375. Untuk BBNI kita melihat ada akumulasi yang cukup besar ya dari ZP 25,8 miliar dan AZ 4,9 miliaran. Untuk BBNI pun hari ini masih terkena inflow yang positif ya. Sekitar, coba kita tunggu dulu guys ya. 36 miliaran ya guys dari investor asing ya terhadap saham BBNI. Dan kita harapkan ya 2 saham big banks ini yang kita bahas juga dari kemarin 2 saham big banks ini masih setengah jalan ya. Antara BBRI dan juga BBNI ya kita harapkan sih bisa lanjut naik lagi. Dan teman-teman yang nyangkut bisa segera take profit ya guys ya. Karena seasonality di bulan September ini probabilitas kenaikannya sangat rendah guys. Jadi cenderung turun ya di bulan September ini. Nah kita akan menyaksikan dan kita akan lihat apakah benar di bulan September ini akan bergerak sesuai seasonality-nya. Di bulan September ya dalam 10 tahun terakhir hanya naik 2 tahun saja. Hanya naik 2 kali saja guys ya. Dalam 10 tahun terakhir. Jadi 8 tahun lainnya itu rata-rata turun dan juga terkoreksi. Selanjutnya kita akan bahas juga bank mandiri yang hari ini anjlok ya 1,74% di level 7075. Nah kalau misalkan kata anjlok mungkin terlalu kasar untuk teman-teman yaudah BMRI-nya turun gitu guys ya. BMRI turun 1,7%an ya untuk hari ini. Dan ada distribusi besar dari ZP, PDAK, RX, BB dan juga BK. Ternyata mayoritas asing jualan ya guys ya BMRI. Atau ya dalam istilah lain take profit ya guys ya. Meskipun hari ini net sell-nya juga tidak sebanding ya dengan akumulasi yang terjadi di beberapa waktu lalu. Jadi sebenarnya masih aman nih untuk teman-teman yang masih hold bank mandiri ya di harga bawah juga. Ya teman-teman lanjut hold saja. Kalau misalkan memang tidak yakin dapat di harga yang sama seperti average yang sudah teman-teman dapatkan saat ini. Jadi untuk bank mandiri ada net sell 106 miliar ya dari investor asing. Tapi kita akan coba pantau terus ya untuk saham-saham big banks untuk besok. Apakah BMRI akan lanjut turun atau ini hanya normal correction dan juga sideways saja. Kita lanjut ke saham BBCA guys. Untuk BBCA hari ini juga turun ya 0,97% di level 10.175 dan kita melihat juga ada distribusi yang cukup besar dari ZP dan juga KZ guys ya. Kisaran 90 sampai 92,8 miliar. Jadi untuk BBCA pun ya hari ini terpantau distribusi asing 9,5 miliaran guys ya secara overall. Nah jadi untuk transaksi hari ini sebenarnya cukup bagus ya guys ya cukup tinggi. Namun kita melihat ternyata beberapa investor asing mulai melakukan take profit ya setelah akumulasi yang dilakukan terus-menerus di saham BBCA. Jadi gini guys konfirmasinya simple ya guys ya. Jika saham-saham big banks ini besok malah lanjut terkoreksi ya terutama untuk BMRI dan juga BBCA. Dan juga untuk BNI dan juga BRI ternyata berbalik distribusi. Dan distribusinya itu terjadi ya guys ya di beberapa hari bahkan satu minggu maka teman-teman itu adalah outflow. Ya nanti kita akan bahas juga apakah memang cenderung inflow atau outflow-nya yang besar. Kalau misalkan outflow-nya besar teman-teman itu berarti harus waspada guys ya dengan penurunan IHSG dan juga saham-saham yang lainnya. Seperti itu meskipun ya secara alamiahnya meskipun IHSG itu turun akan ada saham-saham lain yang akan naik ya guys ya. Tapi kita tidak bisa tahu nih saham apa saja yang berpotensi naik ya ketika IHSG turun. Jadi daripada kita menebak-nebak ya guys ya ketika teman-teman baru beli ya di harga tinggi ya lebih baik teman-teman di waspadai saja gitu guys ya. Dan kita melihat nanti konfirmasinya seperti apa. Dan saya akan terus update ke teman-teman kalau misalkan memang terkonfirmasi ada outflow yang besar disertai dengan penurunan harga saham dan juga IHSG. Dan juga banyak sentimen negatif maka kita akan lebih waspada lagi ya guys ya terkait dengan market gitu ya yang anjelok. Nah ini sebenarnya bisa menjadi peluang emas kalau misalkan teman-teman punya cash ketika marketnya turun. Nanti teman-teman bisa beli lagi saham-saham bagus di harga bawah. Dan itu juga sebenarnya yang kalian harapkan kan ketika harga sahamnya sudah naik teman-teman berharap turun. Misalkan BBCA oke lah BBCA turun dulu dong ke Rp9.000 dong saya mau tambah muatan. Turun dulu dong ke Rp9.000 saya mau beli lagi gitu kan ya. Nah jadi ketika nanti terrealisasi dan marketnya benar-benar turun di bulan September. Jadi kan itu peluang dan teman-teman harus ready ya guys ya dengan cashnya masing-masing ya. Silahkan ya karena keputusan investasi itu di tangan masing-masing. Selanjutnya kita akan bahas saham BRIS ya guys ya. Yang sudah rilis laporan keuangan di kuartal 2 dan semester 1. Itu Q1 dan juga Q2 laba bersih BRIS ini naik 2 digit ya guys ya yaitu 20%an. Itu pertumbuhan dual digitnya sangat bagus guys. Tapi BRIS pun tidak terelakkan ya dari distribusi besar dan hari ini terkoreksi 0,7% di level 2.590 dengan adanya distribusi yang besar dari DXCCBB. Namun terpantau YUBKAK masih akumulasi. Coba kita cek ya untuk saham BRIS. BRIS hari ini terpantau ada net sale asing ya 48,5 miliar dan ini melanjutkan fase distribusi asing di saham BRIS. Dan kita melihat juga saham BRIS ini saham yang uptrend dinaikkan oleh investor asing dan ketika asingnya jualan maka ada indikasi take profit seperti itu. Kita lanjut ke saham ASI atau ASRA International yang di beberapa waktu lalu juga sangat rutin ya diakumulasi oleh investor asing. Hari ini ada distribusi dan juga koreksi ya 1,4% di level 5.125 dan ada distribusi besar itu dari RX, AK, YUG, RKK dan juga LG. Jadi mayoritas asing terpantau jualan di saham ASRA International. Kita cek ternyata hari ini ada net sale 46,1 miliar guys ya dari investor asing. Apakah kita harus worry dengan net sale ini? Nah ini harus kita konfirmasi kembali. Seperti yang tadi kita bahas ya guys ya di saham-saham Big Banks. Konfirmasi dari inflow ini sangat krusial gitu guys ya. Konfirmasi dari money flow ini sangat krusial sehingga kita bisa melihat kemana arah market. Apakah marketnya benar-benar akan turun di September atau ini hanya normal correction saja. Jika hanya normal correction ya teman-teman silahkan lanjut hold ya guys ya. Sampai pembagian dividen interim dari ASRA International dan ASRA Group lainnya yang anak usaha ASRA pada bulan Oktober mendatang. Kita akan lanjut ke saham Telkom guys. Untuk TLKM ya hari ini ada koreksi 1,91% di level 3080 guys ya. Jadi tadi sempat naik juga ya ke area high di 3150an. Untuk Telkom hari ini ternyata ada normal distribusi dari BK dan juga AK. Dan untuk Telkom. Hari ini ada net sale 28,7 miliar guys ya. Dan ini juga distribusi yang sebenarnya masih cukup normal. Kita berharap Telkom besok masih bisa lanjut naik lagi guys ya. Meskipun memang hari ini pun distribusinya dari investor asing seperti itu. Kita lanjut ke saham Antam guys. Untuk Antam hari ini ada koreksi 1,79% di level 1370. Dan support terdekat di support MA50nya adalah di 1350an guys ya. Dan kita melihat harga emas masih all time high. Harga nickel juga mulai recovery. Tapi memang untuk harga Antamnya belum naik ya guys ya. Dan ini sebenarnya bisa menjadi peluang jika menjadi double bottom gitu ya. Untuk teman-teman bisa ambil lagi di harga termurahnya. Karena Antam ini saham yang rutin bagi dividen. Untuk Antam hari ini cukup netral. Ada akumulasi dari EU dan juga YP. Namun ada distribusi juga dari AI dan juga BK. Untuk Antam tadi kita cek guys ya. Memang ada net sale juga nih. 40,7 miliar dari investor asingnya. Seperti itu. Jadi masih wet and see guys ya. Tapi kita belum tahu ya apakah besok akan lanjut turun atau ada pullback. Tapi untuk Antam. Kalau misalnya teman-teman memang masih nyangkut di harga tinggi. Silahkan tunggu bottomingnya. Silahkan tunggu di asadwis di harga bawah. Karena per hari ini pun sudah menyentuh area oversoldnya. Jadi sangat layak ya untuk teman-teman averaging down ya. Kalau misalkan memang tidak mau cut loss. Dan berniat untuk invest jangka panjang. Kita lanjut ke saham ADRO guys. Untuk ADRO hari ini ada koreksi tipis 0,28%. Di level 3.600. Dan hari ini ada normal akumulasi ya. Dari TP, YP dan juga AK. Kita cek ya untuk saham ADRO. Hari ini net sale 24,5 miliar guys ya. Setelah di beberapa waktu sebelumnya. Akumulasi dari investor asing cukup besar. Kembali lagi kita membutuhkan konfirmasi yang lebih valid ya. Yang lebih banyak lagi. Untuk menentukan apakah saham-saham yang sudah uptrend. Ini bisa turun di bulan September. Atau masih mampu bertahan ya. Seperti ADRO ini kan sudah uptrend ya. Apakah akan ada take profit besar-besaran dari investor asing. Atau ADRO masih mampu bertahan. Dan bahkan lanjut naik lagi. Kita lanjut ke saham PTBA. Untuk PTBA hari ini juga koreksi 0,7% di level 2.800. Dan cukup netral ya. Hari ini ada akumulasi dari DR dan GR. Dan CCAK-nya melakukan distribusi. Ya sehingga PTBA kita akan cek ya hari ini. Ada net sell tipis 4,8 miliaran ya. Setelah kemarin terakumulasi 37,6 miliar. Jadi masih lebih besar transaksi akumulasinya ya. Dibandingkan dengan distribusinya. Tapi kita kembali lagi membutuhkan. Ya sangat membutuhkan konfirmasi dari money flow. Apakah di bulan September akan terjadi take profit. Atau tidak. Dan melanjutkan kenaikan saham-saham yang bagus ya. Lanjut ke ABMM guys. Untuk PT ABM Investama TBK ada koreksi ya. 3,55% di level 4.620. Dan ada normal distribusi ini. Dari MG, ZP, CC dan juga BK. Namun investor retail terpantau akumulasi. Ada Indopremier, Stockbit, Panin dan juga AJB Sekuritas. Lalu ada Mirai Asset juga guys ya. Dan BNI Sekuritas. Jadi untuk ABMM, coba kita cek guys ya. Karena saham ABMM juga pernah atau di beberapa waktu yang lalu. Itu diakumulasi oleh investor asing ya. Di tanggal 28 sampai 30 Agustus ini akumulasinya besar. Namun per tanggal 2 September ya guys ya. Di awal September ini sudah 2 hari terkena net sale. Kemarin net sale 12,7 miliar. Dan hari ini lanjut net sale 8,7 miliar. Apakah ABMM akan turun lagi dan kembali sideways di level 3.800 sampai 4.000-an? Nah kita akan coba pantau ya guys ya. Saham-saham batubara ini kira-kira kemana nih arahnya. Kita lanjut ke saham UNTR untuk United Tractors. Hari ini ada koreksi 0,45% di level 27.775. Dan UNTR hari ini masih ada akumulasi besar ya. Dari OD, 26,5 miliar. Meskipun mayoritas investor asing melakukan distribusi ya. Ada C, C, Z, P, B, K, Z, K, dan lain-lain guys. Untuk UNTR ya. Di sini teman-teman juga bisa lihat. UNTR ada net sale 11,8 miliar guys ya. Dan hari ini investor asing ada penjualan ya. Yang cukup oke ya di saham UNTR. Maksud saya ini cukup menarik sih ya sebenarnya. Meskipun transaksinya juga lebih rendah ya. Tapi penjualannya ya bisa menjadi gocekan. Bisa juga menjadi konfirmasi ya. Jika outflow-nya terjadi terus-menerus ya. Atau distribusinya terjadi terus-menerus. Seperti itu karena kembali lagi UNTR ya. Dan juga ADRO. Lalu PTBA ini juga sedang di fase uptrend ya. Meskipun PTBA ini baru mencoba untuk kembali uptrend. Seperti itu ya. Nah jadi saham-saham batubara sudah uptrend. Nah kita masih membutuhkan adanya konfirmasi lebih lanjut guys ya. Apakah saham-saham dengan fundamental bagus bisa bertahan. Dan juga lanjut naik lagi di bulan September. Atau bulan September akan menjadi koreksi lagi. Untuk IHSG dan juga saham-saham BICAPS. Dan saham sektor batubara. Seperti itu. Menurut teman-teman kira-kira gimana nih di bulan September. Apakah September akan menjadi September ceria. Atau akan menjadi September yang anjlok. Dan juga September merana. Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komentar ya. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.